Detik-detik Tantri Kotak terjun, dari panggung, ingin sambut tangan penggemar, begini nasih fans. Insiden terjadi saat band kotak konser di lapangan Prawatasari, Cianjur, Sabtu-Tanggal 13 Juli tahun 2024 malam. Sang Vokalis, Tantri Shalindri atau Tantri Kotak jatuh dari panggung. Berikut detik-detik Tantri Kotak jatuh dari panggung setinggi 2 meter saat konser yang digelar dalam rangka pembukaan Porkap Cianjur 2024 ini. Sambut tangan fans, malah terjun dari panggung setinggi 2 meter. Tantri terjatuh dari panggung saat menyapa para penggemarnya dan menjulurkan tangan. Semalam di Cianjur jadi momen yang gak terlupakan buat saya. Meluncur dari panggung yang kurang lebih 2 meter, kata Tantri dikutip pada Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Tantri kemudian menjelaskan kronologi insiden terjun bebas dari panggung tersebut dialami olehnya. Tiba-tiba vokalis band kotak itu ditarik seorang penonton hingga terjatuh dari atas panggung hampir setinggi 2 meter. Sejumlah petugas keamanan dan penonton lainnya pun berusaha menolong vokalis bernama lengkap Tantri Shalindri ini. Dari video yang beredar Tantri ingin menggapai tangan penggemarnya, namun sayang justru dirinya tidak sengaja ditarik oleh penonton tersebut. Karena berniat pengen kasih apresiasi buat penonton, ternyata malah membahayakan diri sendiri, tutur Tantri. Sementara itu, Ketua Panitia Porkap Kabupaten Cianjur, Tendi Hidayat Ramli, membenarkan kejadian Tantri vokalis band kotak terjatuh dari atas panggung akibat ditarik seorang penonton. Ketua Panitia Porkap Kabupaten Cianjur, Tendi Hidayat Ramli, menjelaskan, penonton tersebut menaiki punggung seseorang untuk menjabat tangan Tantri. Tantri pun menjabat tangan penonton itu, namun malah ketarik hingga Tantri terjatuh dari atas panggung setinggi 2 meter, kata Tendi saat dihubungi, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Setelah insiden, Tantri bersama band kotak itu masih tampil dan menghibur masyarakat Cianjur dalam acara pembukaan Porkap Cianjur. Setelah terjatuh dari panggung hampir setinggi 2 meter, Tantri langsung berdiri, dan naik ke atas panggung kemudian kembali menyanyi, kata Tendi saat dihubungi melalui sambugan telepon, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Tubuhnya sedikit kena besi, begini kondisi Tantri kotak. Kondisi Tantri Shalindri Ijlasari atau akrab di sapa Tantri kotak tidak mengalami luka serius usai terjatuh dari panggung setinggi 2 meter saat konser. Hatna Danarda atau Arda Nafsuami dari Tantri kotak sedang tidak menemani sang istri, namun dari video yang diterima suasana panggung kemudian diungkap olehnya. Beruntungnya saat Tantri kotak terjun bebas, sang vokalis tidak menghantam keras tangga besi. Alhamdulillah enggak terkena tangga besi, memang tipis sekali itu tangga besi, besi-besi semualah di situ memang dia ada kena sedikit, kata Arda Naf ketika dihubungi awak media, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024 malam. Insiden itu membuat Arda khawatir ketika istrinya itu memberikan kabar terjatuh dari panggung setinggi 2 meter. Cuma posisi jatuh dia masih mikir gimana jatuh posisi aman, ujar Arda Naf. Sesampainya Tantri di rumah, Arda kemudian berusaha untuk memijat sang istri untuk memastikan kondisinya terus baik. Tetap sampai rumah saya fijit dikit-dikit, dia bilang, gak apa-apa aku baik-baik aja, cuma dia emang gak mau repotin orang, ujar Arda. Namun demikian, Arda tetap akan membawa Tantri ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Minta maaf, begini nasib fans yang tarik tangan Tantri hingga terjatuh dari panggung. Tantri mengatakan dalam insiden jatuh dari panggung, dirinya tak menyalahkan fans yang mengulurkan hingga menarik tangannya ini. Saya gak menyalahkan dia, bisa jadi dia overexcited jadi responnya jadi pengen narik, yang saya apresiasi kerabat kotak yang hadir jadi garda terdepan untuk melindungi saya, Masya Allah berasa punya keluarga besar banget yang perhatian, tuturnya. Tantri bahkan meminta kerabat kotak penggemar band kotak di tempat kejadian untuk tidak melakukan pemukulan terhadap pria yang tidak sengaja menjatuhkannya itu. Namun demikian kejadian tersebut akhirnya tidak terjadi, Tantri kemudian mengungkapkan rasa sayangnya kepada penggemar kotak. Kalau saya gak teriak, jangan dipukul saya gak kenapa, mungkin masnya bisa habis diamuk makasih ya kerabat kotak sesayang itu saya sama kalian, cetap bersara dalam kondisi apapun ya, tandasnya. Apalagi, menurut Tantri senak penggemar sudah meminta maaf. Dalam video singkat di Instagramnya, Tantri menayangkan cuplikan permintaan maaf sang penggemar yang mengaku tak sengaja menarik tangannya hingga membuatnya terjatuh dari panggung. Panitia pekan olahraga Kabupaten Porkap Cianjur 2024 tidak melaporkan seorang penonton yang menarik Tantri vokalis band kotak hingga terjatuh dari atas panggung setinggi 2 meter. Pihaknya belum menerima laporan dari pihak event organizer, EO, untuk memolisikan seorang penonton yang menarik artis nasional tersebut hingga terjatuh. Sepertinya penonton itu juga tidak bermaksud untuk menarik Tantri hingga terjatuh. Dari pihak kotak pun meminta permasalahan itu tidak diperpanjang, katanya. Terima kasih telah menonton!